Intro Nah kali ini saya akan memasak yaitu acar ikan mujahir Nah sahabat sekarang saya akan ambil satu dulu ya untuk kita memasak ya sahabat ya Oke Nah sekarang saya akan langsung aja memasak Nah ini ada 500 gram ikan mujahir Ini saya sudah goreng Nah saya gorengnya dengan metode marinasi ya sahabat ya Jadinya seperti ini Warnanya cantik rata Nah saya menggunakan marinasi yang siap pakai yang sudah berbentuk saset ya Nah sahabat bisa juga pergunakan itu untuk menggoreng tempe, tahu, dan ikan Ini saya sisihkan terlebih dahulu Sekarang saya akan membuat bumbu marinasi Nah ini sekarang dari sekarang sahabat saya mau anjurkan buat sahabat semua Sahabat bisa membuat aneka ragam masakan dari turunan bumbu marinasi Nah ini saya ulangi ya bikin bumbu marinasinya Pertama saya akan masukkan setengah sendok teh desaku kunyit bubuk Jangan lupa dibalik kemasannya juga ada instruksinya Kita masukkan setengah sendok teh terlebih dahulu Nah setengah sendok teh Nah kita masukkan desaku ketumbar bubuknya sahabat ya Dibalik kemasannya ada instruksi cara pembuatannya Oke 2 sendok teh Nah kita masukkan 1 sendok teh garam ya sahabat ya Nah ini sudah jadi bumbu marinasinya ya Ini saya aduk dulu biar sahabat lihat ya apa aja isinya Setengah sendok teh desaku kunyit bubuk 2 sendok teh desaku ketumbar bubuk Dan 1 sendok teh garam Baru kita kasih yaitu 5 sendok makan air 1 2 3 4 5 Ini kita aduk sampai Bumbu garamnya Larut ya sahabat ya Sekarang kalau sahabat pengen Mau bikin langsung dari Desaku marinasi yang saset sudah jadi Tinggal dikasih air aja ya sahabat ya Oke Sekarang proses untuk pembuatan masakannya ya sahabat ya Oke saya akan masukkan minyak goreng Minyak goreng yang kita butuhkan 5 sendok makan ya sahabat ya Nah kemudian sahabat Jadi kalau kita memasak dengan bumbu marinasi Bumbu yang lain gak perlu diulek Hanya dirajang-rajang dan digeprak saja Jadi lebih praktis Tapi hasilnya jauh lebih enak Bikin semur juga demikian Bikin terik Bikin asem-asem Bikin apa semua Saya menggunakan bumbu marinasi Lebih cepat Lebih enak ya rasanya ya Nah ini sudah 5 siung bawang putih Kemudian kita rajang 6 buah bawang merah Oke Kemudian ini ada serai 10 cm ya Kita belah dan kita memarkan Oke Lengkuasnya Sebanyak 3 cm ya sahabat ya Selalu Lengkuas harus dibelah dulu Dibelah Baru kita memarkan ya sahabat ya Seperti ini Ya Jadinya dia pecah bagus dan terbuka Jadi aromanya betul-betul kuat Ini juga ada jahe ya sahabat ya Ini 3 cm Nah maksud saya di belah itu Jangan pernah dimemarkan seperti ini Karena dia tidak terbuka Kalau dia terbuka Aromanya pasti enak Nah dengan ada seperti ini Dia terbuka ya sahabat ya Baru kita memarkan Jahenya Nah ini aromanya betul-betul keluar sekarang ya Ini sudah mulai panas Sekarang-kurang saya akan tumis Bawang putihnya terlebih dahulu ya sahabat Saya anjurkan Harus kekuningan Wah Aromanya sudah keluar Tapi ini masih ada sedikit aroma langu Supaya tidak langu Sahabat tumis aja sampai kekuningan ya Jangan takut sahabat Tidak mungkin hangus ya Kita masukkan bawang merahnya Jangan ditinggal Ini harus diaduk dulu Sampai bawang merahnya layu Berarti dia bisa melindungi dari bawang putihnya Supaya tidak hangus Ini sudah mulai layu Kita sudah bisa masukkan yang lain Serai ya Satu buah Dua lembar daun salam Dua lembar daun jeruk Tiga cm lengkuas Tiga cm jahe Ini semuanya harus kena minyaknya Karena minyaknya harus enak ya sahabat ya Kalau minyaknya enak Semua rasa bumbunya akan keluar Jadi kita tumisnya Sampai cukup mengeluarkan aromanya semua ya Kita biarkan Nah sekarang kita sudah siapkan Yaitu Larutan marinasi yang kita bikin tadi ya sahabat ya Setengah sendok teh kunyit Dua sendok teh ketumbar bubuk Satu sendok teh garam Dan lima sendok makan air Oke Nah ini kalau sahabat sudah mudah membuat Atau memasak dengan larutan marinasi Sampai soto Rawon Apa semua bisa dibuat dari sini Ini akan langsung kita siramkan Seperti ini ya Kemudian kita aduk rata Seperti ini ya Sampai keluar aromanya Kemudian kita tambahkan air Dua ratus mili ya sahabat ya Oke Nah sahabat ini sudah aromanya sudah bagus Sudah keluar Nah sekarang saya angkat dulu ya Bumbu yang sudah tidak dipergunakan Saya angkat dulu ya sahabat ya Ini aromanya sudah keluar bagus semua Jadi sudah tidak usah ngulek-ngulek Semuanya dirajang sama dimemarkan saja ya Ini sudah angkat semua Supaya nanti gampang ya Oke Yang pertama saya masukkan sayur yang keras dulu ya Ini wortelnya sebanyak Satu buah wortel ya Kemudian ada mentimun Nah mentimunnya satu buah juga Kemudian ada bawang merah lima buah Dibelah dua ya Kemudian cabai rawit Cabai rawitnya lima belas buah Ini kita aduk rata Jangan sampai layu Dia harus seger ya Jadi sebentar aja kena bumbunya Masukkan bumbu lainnya Seperti garam dan gula Dan terakhir kita akan masukkan cuka ya Gulanya kita tambahkan sebanyak Dua sendok makan gula ya sahabat ya Memang harus terasa manis ya Dua Kemudian saya tambahkan lagi Ladaku merica bubuk ya sahabat ya Satu sendok teh Ladaku merica bubuk Oke Nah ladaku ini Kalau ketemu garam dan gula Ini adalah trio pelezat Karena dia mengeluarkan Tidak hanya sekedar guri Tapi lezat Lezat itu sempurna Semua rasa ada ya sahabat ya Nah kemudian Saya matikan dulu Baru saya tambahkan cuka sekarang ya Cuka yang saya pergunakan Satu sendok makan ya sahabat ya Nah Wow Oke Aromanya seger banget nih sahabat ya Dan ikannya Ini adalah ikan mujair Yang sudah digoreng Dengan resep dan metode marinasi Sebetulnya ikannya sahabat Sesuai dengan selera sahabat Atau ikan yang banyak di sekitar sahabat Maaf gurami boleh Lele boleh Ikan laut boleh Kakap Ikan sembilang Apapun juga boleh ya Nah sahabat Ini saatnya Kita boleh masukkan ikan Atau boleh kita siram Tapi kalau acar Saran saya Hanya disiram aja ya sahabat ya Sedikit lagi Ya Saya basah-basahkan dulu Sampai ke mukanya Biar bumbunya meresap ya Oke Oke saya ambil sekarang Sayur-sayurnya ya sahabat ya Jangan lupa kuahnya Ini Aduh seger banget nih pastinya Oke Nih sahabat Aromanya enak banget nih Saya suka bawang merah ya Bawang merah yang melayu Tapi belum Hancur banget ya Hancur banget ya Oke saya coba ya Rasanya komplit Sempurna Tingkat nyematangannya bagus Ini kelezatannya Kena sahabat ya Karena di dalam tadi Saya juga menemukan Ada garam Ada gula Ada ladaku Itu terlalu lezat Bukan ikut masuk Ditambah dengan marinasi Jadi pas semuanya ya sahabat ya Hmm Enak banget Saatnya Kita mau hidangkan sekarang ya sahabat ya Tinggal kita kasih sentuhan sedikit ya sahabat ya Oke Nah Sudah selesai Nah ini bisa disajikan bersama keluarga Di siang hari Kalau acar enaknya siang hari ya Tapi malam hari pun juga Masih terasa kenikmatannya Terima kasih telah menonton